Pusat kebugaran kembali dibuka di Texas, salah satu negara bagian yang melonggarkan pembatasan sosial. Tapi tempat fitness harus memperlakukan pemeriksaan suhu tubuh, pemersihan alat setelah dipakai dan juga menjaga jarak antar klien. Ini pun dilakukan di negara bagian Ohio yang juga mulai membuka sebagian usaha non-esensial. Tapi dalam dua bulan lebih sejak penutupan pusat kebugaran, studio yoga dan usaha sejenis, perkembangan lain terjadi. Banyak orang yang tak suka olahraga di luar rumah membeli peralatan fitness. Saya hanya menggunakan konsep 2 model C rower dari CrossFit gym di New Jersey. Kenapa saya membeli rower ini adalah karena saya telah bekerja di rumah selama bulan-bulan, melakukannya dengan kettlebells dan dumbbells. Namun, saya tidak dapat melakukan banyak kardio sejak saya tidak dapat melakukannya. Kedua saya cukup bad. Jadi saya mempercayai rower ini untuk menambahkan kardio untuk melakukan kardio saya. Menurut catatan konsultan retail Allied Market Research, penjualan sepeda statis, mesin dayung, dan semacamnya mencapai 11,5 miliar dolar selama 2019. Penjualannya dipastikan melonjak tahun ini. Perusahaan riset pasar NPD Group mencatat lonjakan permintaan akan peralatan fitness. Bersamaan dengan penutupan pusat kebugaran pada Maret. Penjualan total naik 130 persen, 170 persen untuk sepeda statis, dan 181 persen untuk perlengkapan angkat beban. Distributor peralatan fitness pun menyesuaikan dengan kondisi ini. Sebelumnya industri kebugaran sudah mengalami disrupsi dengan berbagai layanan olahraga streaming, termasuk olahraga sepeda statis Peloton. Layanan seperti ini memungkinkan konsumen berolahraga dari rumah saja, tanpa menjadi member sebuah tempat fitness. Biasanya pusat kebugaran di Amerika Serikat mengalami lonjakan pendaftar untuk menjadi anggota baru memasuki tahun baru, seiring dengan pencanangan resolusi tahun baru yang biasanya tak lepas dari isu-isu kebugaran dan juga mengurangi berat badan. Tapi banyak di antara member baru ini akhirnya tidak datang secara rutin ke tempat fitness, meski tetap membayar iuran berlangganan. Model usaha seperti inilah yang bisa terdisrupsi dengan adanya layanan streaming olahraga dan juga banyaknya warga yang kini memiliki peralatan sendiri di rumah, seperti sepeda statis. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.